selamat menikmati oke, halo mas halo, masih apa? dengan rahmat rahmat, mau potong gimana? mau potong keten sih tapi sampingnya jangan terlalu tipis potong keten, sampingnya jangan terlalu tipis oke, jadi kalau gue lihat disini, harusnya sih potongan keten oke ya, karena rambut lu naturalnya sudah terbentuk keten keten itu potongan yang di bagian depannya itu menyerupai tirai dia ke arah luar nih, lu kan udah gini nih ikal keluar, nah kalau koma kebalikannya jadi kalau keten harusnya cocok selain itu, lu punya keluhan rambut gak masalah rambut? mungkin beberapa minggu kebelakang, kayaknya kalau sampuan ada yang rontok aja sih rontok? jambahnya banyak gitu kenapa ya itu ya? ya, jadi gue lihat di bagian belakang sini juga lu ada ini nih apa namanya, kayak pitak, botak koin gitu nah, ini kemungkinan sih yang kemarin rontok tuh ini itu gagal kenapa ya? ini kalau dilihat sebabnya bisa dibilang alopecia reata jadi ini tuh kayak genetik aja, keturunan memang lu punya gen untuk itu jadi ketika lu lagi stress atau lagi keadaan kesehatannya lagi gak baik gitu ya itu bisa terjadi kayak gini tapi itu emang pure genetik ya di gue? iya, jadi penyebab utamanya itu genetik cuman nanti itu bakal tumbuh lagi 3 bulan, 5 bulan nanti normal lagi sisanya lu jaga pola hidup aja oke oke nanti tinggal lu pakein kayak hair tonic atau enggak pakein minoxidil juga itu bisa mempercepat pertumbuhannya selain itu, lu keseharian ngapain? sekarang sih lagi ini aja sih lagi ada beberapa usaha aja sekarang oke, jadi lu usaha gak ada kerjaan, kuliah gak kuliah, udah beres udah beres, oke jadi potongan lambut apapun aman? aman oke, kita buat keten sampingnya itu gak terlalu tipis berarti bikin long trip oke, kita cukur oke, kita udah beres selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan selamat menikmati 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 yang terakhir selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati Bagian atas keten dibuat natural sesuai dengan jatuhnya rambut dan tumbuhnya rambut. Gimana? Coba lihat dulu dengan cap. Aman segini? Aman, aman banget. Puas malahan. Puas malahan? Puas malahan. Biasanya lo potong apa biasanya? Terakhir sebelum gondrong itu koma. Ke wahai? Iya, terakhir. Jadi kurang lebih begini juga? Atau beda? Kurang lebih kayak gini. Cuman mungkin ada bedanya kayak yang main kemarin. Ada bedanya? Iya. Kurang lebih begini. Cuman ini paling mantap gitu. Iya. Oke, jadi... Sekali lagi bagian atasnya itu konten, bagian sampingnya itu long cream. Dan nanti kalau lo tanpa produk, ya udah. Natural rambut lo aja nggak perlu pakai yang banyak-banyak juga. Ini juga gue tadi pakai powder aja sama klay sedikit. Sisanya gue nggak terlalu ngebentuk pakai hairnya itu sedikit doang. Nggak ngebanyak sih. Harusnya di rumah tuh nggak berubah. Gini-gini aja udah. Oke, oke. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!